Video ini disponsori oleh Yatekno Store, toko HP murah terpercaya se-Indonesia. Dijual dengan harga terjangkau, chipset Helio G96 juga termasuk handal buat kebutuhan gaming guys. Nah, sesuai request kalian yang minta dibikinin rekomendasinya, disini gue berhasil nyaring pilihan HP-nya yang terbaru dan paling worth it ya. Dan untuk harganya sendiri, gak bakal bikin kantong kalian kedodoran dah pokoknya. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, berikut 5 HP gaming dengan chipset Helio G96 terbaru saat ini, versi Yatekno. Nomor 5 Kalau kalian nyari HP gaming dengan chipset Helio G96 termurah, Realme Narzo 50 jelas jadi pilihan yang tepat guys. Dengan harga jual 2,2 jutaan di toko Goya Tekno Store, HP ini bisa diandelin buat gaming berkat chipset Helio G96-nya ya. Intinya, game sekelas Free Fire Max sih udah bisa dilibas dengan lancar jaya. Mau main sambil record pun gak akan jadi masalah ya guys. Wati mah mau fokus push rank ML aja bang. Iya, sama gue juga. Alhamdulillah Wati juga udah epic sekarang. Anjay, berarti lu dari warrior kali ya? Enggak bang, tapi dari mythic. Don rank itu mah, bukan nge-push. Nah, dengan persenjataan RAM 4GB, ROM 64GB, serta chipsetnya yang garang itu, Realme Narzo 50 pun berhasil dapetin skor AnTuTu sebesar 307 ribuan poin ya guys. 2 jutaan, tapi ngacir banget kan? Gokil. Selebihnya, Realme Narzo 50 juga istimewa lewat pembawaan layar 120Hz, serta baterai 5000mAh yang punya kemampuan fast charging 33W ya guys. Oke, kalau tertarik sama si Realme Narzo 50 HP-nya bisa disikat biaya Tekno Store. Link tokonya ada di deskripsi. Rekomendasi HP gaming Helio G96 berikutnya, ada Infinix Note 12 ya guys. Ngebawa bodi dengan ketipisan 7,8mm, Infinix tetap ngasih jeruan terbaik untuk sebuah HP under 3 juta. Mulai dari chipset Helio G96, dukungan memori hingga 8x256GB, serta baterai 5000mAh dengan kemampuan fast charging 33W. Mantepnya lagi dari HP ini, Infinix juga udah nyertain fitur extended RAM hingga 5GB. Jadi jangan khawatir RAM-nya kurang ya, which is kalian bisa nikatin RAM-nya sampai 13GB tuh. Gokil banget kan? Nah, meskipun layarnya masih ngebawa reverse rate yang standar, sisi lebihnya Infinix ngasih panel AMOLED 6,7 inci. Dengan kecerahan mencapai 1000 nits, otomatis layarnya bakalan jelas banget dah tuh, meskipun dilihat di bawah terik sinar matahari sekalipun. Mantap! Well, langsung aja kepoin link di deskripsi ya kalau kegoda buat punya si Infinix Note 12. Number 3 Gak cuma menarik dengan persenjataan Helio G96-nya aja nih, Poco M4 Pro juga udah disupport sama teknologi liquid cool ala HP gaming Xiaomi ya guys. Berkat teknologi liquid cool 1.0+, ngebuat aktivitas gaming jadi lebih optimal dan tetep adem. Dengan skor Antutu mencapai 355 ribuan poin, HP ini udah pede banget buat mainin game Apex Legends Mobile ya. Setting yang grafisnya bisa mentok sampai Ultra HD guys. Menariknya juga dari HP ini, layarnya udah pake panel AMOLED 6,43 inci yang udah didukung juga sama refresh rate 90Hz. Jadi bakalan tajem dan mulus banget ya layarnya. Mantap! Dan berkat dukungan 33W Pro Fast Charging-nya, baterai 5000 mAh yang Xiaomi semakin bisa keisi dari kosong kepenuh dalam waktu sekitar 1 jam 11 menitan doang. Oke, kalau tertarik sama si Poco M4 Pro, HP-nya bisa dibeli di Atecno, Store, Shopee, dan juga Tokopedia. Link tokonya ada di deskripsi. NUMBER 2 Sejatinya aspek paling diunggulin dari Vivo V2 3e terletak pada kemampuan kameranya ya guys. Which is HP ini ngejanjiin kamera selfie berkualitas dengan resolusi 50MP ya. Fitur unggulan yang Vivo kasih yaitu autofocus night portrait. Iya bang, kameranya bagus banget. Oh iya, gue bagi foto lu dong. Buat apaan? Gue mau taruh WC. Di kolon napsu bilang bang, jangan begitu. Enak aja orang foto lu buat pemicu mules. Gue banting meleduk lu. Lanjut, meskipun Vivo lebih nojolin kameranya, bukan berarti performa si Vivo V2 3e ini biasa-biasa aja ya guys. Emang sih, bukan yang termurah dengan chipset Helio G96. Tapi seenggaknya HP ini nawarin RAM 8GB dengan fitur extended RAM hingga 4GB. Dengan bodi lumayan tipis di angka 7,36mm doang, ngebuat HP berlayar 6,44 inci ini nyaman banget untuk digenggam. Well, untuk spesikat, skor AnTuTu dan harga si Vivo V2 3e ada di tayangan berikut ya. Kalau tertarik, link pembeliannya ada di deskripsi. Nomor 1 Di posisi pucuk HP gaming, Helio G96 terbaru yang layak kalian pertimbangin juga yaitu Redmi Note 11 Pro ya guys. Dengan harga jual mulai dari 3,5 juta, HP ini ngejanjiin performa gaming yang ajib juga. Dua aspek berharga darinya yakni persenjataan chipset Helio G96 serta dukungan teknologi Liquid Cool ya guys. Meskipun bukan yang termurah dengan chipset Helio G96, tapi Redmi Note 11 Pro jadi yang termurah dengan teknologi fast charging 67W. Dengan perbekalan baterai 5000 mAh, pengecasan dari 0 ke 50%-nya nih, cuma makan waktu sekitar 15 menitan doang guys. Gokil. Sebagai HP 3 jutaan, Redmi Note 11 Pro juga begitu istimewa dengan layar Super AMOLED 120Hz-nya. Cuma sayangnya nih, kuat kamera 108MP-nya nggak disupport perekaman 4K ya. Well, untuk Redmi Note 11 Pro ini bisa kalian dapetin di toko Guaya Technostore ya. Link pembeliannya ada di deskripsi. Nah, itu dia guys, rekomendasi HP gaming dengan chipset Helio G96 yang terbaru saat ini. Seperti biasa nih, kalau pengen beli HP-nya secara online, langsung aja cus ke toko Guaya Technostore di Shopee dan Tokopedia. Link tokonya ada di deskripsi ya. Oke, terima kasih sudah menonton. See you!